Pemirsa Alan Budi Kusuma merupakan salah satu legenda bulu tangkis yang mengharumkan nama bangsa Indonesia di pentas Olimpiada Barcelona 1992. Perjuangan Lika-Liku Alan kini menjadi inspirasi bagi MNC TV untuk memproduksi sinetron Kuraih Bintang. Tayangan sinetron ini diharapkan menjadi penyemangat masyarakat untuk berjuang keras meraih mimpi sehingga lahir bibit-bibit atlet bulu tangkis berprestasi di masa depan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri lintasan news siang hari ini. Pemirsa pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat! Saya Des Vita Bionda mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan berliku telah mengantarkan Alan Budi Kusuma meraih medali emas bulu tangkis pada Olimpiade Barcelona 1992. Tampil dalam nomor tunggal putra, Alan Budi Kusuma berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia Ardi B. Wiranata dengan skor 15-12, 18-13. Sepanjang pertandingan final Olimpiade 1992 itu, Alan dan Ardi terus bertukar pukulan demi pukulan. Alan Budi Kusuma adalah atlet yang bisa belajar dari kekalahan sebelumnya sehingga mampu meraih segudang bintang. Alan Budi Kusuma bukan satu-satunya atlet Indonesia yang menyumbangkan emas kala itu. Di nomor tunggal putri ada nama Susi Susanti yang juga menyumbangkan emas untuk Indonesia setelah menang melawan atlet Korea Selatan Bang Soyun. Uniknya, sejak saat itu Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti menjalin asmara dan akhirnya menikah pada tahun 1997 setelah setahun sebelumnya pensiun dengan menggantungkan rakyat usai mengikuti Olimpiade Atlanta 1996. Perjuangan dan prestasi Alan Budi Kusuma menjadi juara dunia menjadi salah satu inspirasi MNCTV menghadirkan sinetron Kuraih Bintang. Sinetron yang akan tayang perdana 20 September mendatang ini berkisah perjalanan seorang pembulu tangkis menjadi juara. Sinetron syarat edukasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemirsa untuk terus berusaha dan tidak mudah putus asa. Karena potensi menjadi juara adalah keniscayaan bagi siapa saja yang pantang menyerah. Sinetron Kuraih Bintang dengan cerita From Zero to Hero bisa menginspirasi anak muda Indonesia menjadi juara. Dari Jakarta, Tim Ainyus melaporkan.